di kantor gue tiba-tiba nemu ini, binatang lucu banget tuh terkecil di dunia gigit guys sih, halo kecil banget ya ya kabur, kes kabur ya dari sarang, kasihan makanya diurus sama lu selamat menikmati selamat menikmati di kantor, gue tiba-tiba nemu ini bukan tiba-tiba di kantor lagi keliaran terus gue masukin, gak ada kurungan ini dengan sesuatu binatang lucu banget dan itu di dalam aviary ada ada Pak Asep, Pak Haji Asep yang The Joglo Garden tau kan? harus ada rumahnya bareng Alvin bareng Tiara ini kayaknya bawaannya mereka deh kita akan mengenal binatang ini ya yuk let's go Alvin ini apa? bajing ini apa ini? bajing ketinya bajing kelapa suker blind ini apa sih? pygmy marmoset pygmy marmoset berarti pig itu kan babi itu mana ya? jadi gimana? ini pygmy marmoset dari mana? Amerika Selatan ini termasuk monyet terkecil? terkecil di dunia kok terbesar? terbesar ini yang terbesar ini terkecil di dunia tapi ini gak bisa dikeluarin kan? bisa eh ngigit gak sih? enggak ntar lompat kemana ini? udah senangnya disitu terus? gini aja udah? makannya apa? makannya kalau di alamnya dia pemakan getah pohon gamnivora kalau leher gue ada getahnya? bisa dijelatin ini lompat gitu serangga kenapa dia linsa gitu? bunyi gitu ya lucu banget mukanya lihat makan serangga makan serangga getah-getahan tapi kalau di ini sih dia makan apa juga mau makan apa aja mau itu apa timbel? iya timbel mau jangkrik ulet hongkong yang kering kecil banget sama dikasih apa sih susu KMR itu susu kucing ini umur berapa? ini baru sekitar 5 bulan tapi gedenya udah maksimal? maksimalnya gedean dikit lagi paling gede diameter doang warnanya? ini aja warnanya gak ada pilihan? gak ada pilihan ini semua berasal dari mana? Brazil ini import mahal sedang berapa? 100 jutaan 100 juta guys yuk ayo dong patungan dong buat gue dong eh gue ulang tahun lho Oktober lho 1 juta 1 juta oke kalau megang bayar gak? enggak gak ngigit beneran Aduh kasian Halo Guys 1 juta aja gitu Oh my god Oh my god Dia makan Buah-buahan nggak? Buah-buahan juga mau Ini tuh monyet jadinya Monyet Dia dibilangnya finger monkey Finger monkey Ini? Di hutan apa? Di hutan Aduh-duh Aduh-duh Enggak 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 Ini gak ada yang ngambilin Pegang gitu aja pegang Jadi Udah miling belum Ada getahnya nih Aduh-duh Aduh-duh Aduh Adanya... Ini mau coba Coba Bapak dua lagi gila Rp 100.000 dihargain oh lucu banget tuh lucu banget dia kandangnya itu gimana kandang-kandang ini aja ada buat lompat-lompatan tapi bener mirip bajing banget kayak bajing kelapa ya sayang diam-diam film itu enggak jadi marmoset ada beberapa jenis kan iya banyak sih banyak ini yang common yang common yang umum itu yang umumnya umumnya berapa yang common itu kayaknya sekitar 30 40 jutaan itu pun mahal ini 100 karena paling kecil ya paling kecil ini cantan betinanya lihatnya apanya ada penisnya juga kelihatan ada penisnya juga oke oke ini masukin karena ini ada ini ini ada ada burung hantu ini dikasih ama Alvin ini burhani nih nih masih baby sebetulnya makanya harus dimasukin karena burung hantu itu sekecil apapun bisa memakan burung hantu yang lain dan juga makhluk-makhluk yang terakhir aku ya sakit ntar tuh tuh bayi tuh dinding-dinding-dinding biasa gue yang gue yang kamu tingging ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting masih masih bayi ya masih lebih jadi Tuhan karena apa jadi Tuhan saram ya udah dari sarang kasihan jadi tapi diurus sama lu ya kemudian Alvin karena sibuk aku takutnya keurus ditipin ke gue ding 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 halo halo tuh obaya ini status belum dilindungi ya belum tapi jangan bukan berarti berburu di alam ya guys ya ini jadi ada sarangnya itu jatuh enggak dari kayaknya si petani di sana penebang jatohan calling ke gua minta dibayar ya gua kasih aja aduh nah kalau burung hantu tuh guys kalau dari sisi harga sejujurnya enggak terlalu mahal tapi makannya itu mahal banget karena tiap hari dia harus makan tikus ataupun puyuh dan itu satu hari ya lumayan serangga ya serangga juga bisa tapi satu hari bisa puluhan ribu sampai 100 ribu bisa satu hari jadi belinya itu cuma berapa ratus ribu istilahnya ya tapi makanannya sebulan bisa tiga juta pantu satu jauh saya nggak usah pihara ya lihat aja gini-gini aja ya dinding-dinding-dinding tuh dan ini sayang sekali nggak bisa hidup di aviary guys karena dia bisa makan yang lain karena ini termasuk predator ya ya predator juga oke ayo follow IG nya Alvin yaitu di Alvin Exopet Love Alvin Exopet Love oke ada juga di Joglo Garden ayo follow IG nya di Joglo Garden ada pasep ya gimana ini menurut pasep itu aviary aku waduh luar biasa ini kan luar biasa teres yang teres yang teres beneran megah enak nih ini belum jadi aja udah betah kayak gini apalagi kalau udah jadi udah sumbang-sumbang tuh ih sumbang apanya kayak batu bohong deh bohong bercanda oke guys ini pasep sebenernya jadi kalau ada satu hobi itu ya kita jadi saling kunjung-kunjungi jadi sahabat jadi temen ya jadi saudara bye-bye Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax